Intro Oke guys, balik lagi di channel BASKLAMASMASDIGAN Konten Magic Chess Tapi bohong ya, kita bakal analisis hari ini guys ya EVOS Legends lawan brand ya Di match yang kedua ini Game pertama tadi killnya jauh banget guys ya EVOS bener-bener mendominasi Tapi masalahnya kayak duitnya tuh gak jauh tadi ya Kayak tetep bisa farming brandnya Jadi kita bakal melihat Dan EVOS juga menurut gue masih banyak melakukan Kayak kesalahan-kesalahan kecil guys ya Walaupun kayak menurut gue tadi Reksi Terutama Reksi sama Reksi Itu rese banget ya Dua itu di tengah support rese banget guys Bahkan tadi Atlasnya awal-awal Menjadi offlaner dulu guys ya Jadi agak sedikit tidak masuk akal Karena dia tau ntar link level 4, level 5 Dia bisa solo di offlane Jadi ntar begitu teamfighter beraksi Linknya tinggal dateng gitu aja guys Jadi link kali ini bakal di band sama EVOS Yuzhongnya bakal terbuka Bakal diambil Uranus sama Esmeralda bakal terbuka ya Dua offlaner yang kuat juga Tapi Yuzhong itu juga menurut gue haram banget sih Yuzhong itu haram banget guys Kuatnya tuh luar biasa ya Apalagi kalo dia di awal dikasih enak Itu gebuk-gebuk darah Lifestealnya banyak banget ya Gebuk damage-nya sakit banget Jadi naga kasih stun enak banget Buat buka map, buat buka war enak banget Ya kita bakal lihat disini Reksi Dan Zez apa yang bakal dipilih Gue sih yakin mereka gak pilih dua-duanya sih Uranus, salah satu aja Oke Popol Kupa Dan juga Uranus yang dipilih Jadi disini akan membuka Esmeralda Kalo mereka mau main Esmeralda Esmeralda Hyper Carry juga Masih lumayan bagus banget Menurut gue untuk sekarang Dan Parsia disini yang akan Nadiamanin dulu Dan juga Kufra guys ya Jadi Atlasnya sepertinya bakal lepas lagi Kalo tadi kan dia gak main Kufra ya Dari brand sendiri dia gak main tank sama sekali Kali ini dia akan lebih memilih Untuk memainkan Kufra guys ya Peo Disini Esmeralda masih terbuka Selenanya di band loh sampe lu guys ya Selena sama Luoi yang di band Bener kan Jadi di game pertama gue bilang tadi Yang Reksi itu Reksi sama Reksi bener Ya karena yang di band adalah Luoi sama Selena Mereka gak tahan guys sama dua Itu bener-bener sakit banget kombonya Kena lele, kena stun, ciprat-ciprat Langsung modar guys ya Dan ada Chang'e disini Cyclops Oh gak lah ini Ini nge-troll doang guys ya Dan X-Mog dulu yang diamankan Jadi dia punya dua offline rank kuat Bisa dibilang dari EVOS Untuk sustainability-nya juga udah bagus banget ya Dari X-Mog dan juga Uranus ya Untuk bertahan dari sisi side lane Satu support udah ada juga Dia bisa ngambil Valdir mungkin nanti Kalo misalkan mereka mau Plus sama Hyper Carry-nya Mungkin disini One Feeling gue bakal pake Curry sih Menurut gue ya Kita bakal liat aja Apakah bakal pake Curry Atau mungkin pake Assassin malah Dan disini EVOS akan nge-ban satu hero Disini masing-masing dari kedua Tim belum ada yang ngambil Hyper Carry-nya guys ya Lancelot yang bakal di-ban Kita liat brand apakah bakal ban Apa guys Ini One bisa Bruno juga bisa sih ya One itu juga lagi demen pake Bruno Kalo kita perhatiin dari History match-nya Daki Daki-daki Ya ini kan pelatih ya Daki ini guys Seperti yang tadi gue bilang Pelatih jadi pemain Oke Lagi meta banget emang Ya Mitel International kita liat Valir yang bakal di-ban ya Karena emang tinggal tersisa itulah ya Support-support yang kuat Karena kalo tanpa Valir mungkin pake apa guys Aurora mungkin Atau mungkin dia bakal pake Chang'e Atau Kagura support Juga bisa ya sebenernya ya Dan kita akan melihat Apakah Kimi disini akan menjadi pilihan Gue kalo main Kimi sih Entah kenapa ya Kayak susah banget gitu guys ya Kalo misalkan apalagi Kalo Kimi keadaan kalah ya Itu kayak Wah udah guys kayak Udah Susah banget gitu ya Kalo Kimi keadaan kalah tuh Kayak comeback-nya susah banget guys Cyclops yang diamankan Ternyata disini sama seorang Rack Ya bermain support ini kayaknya ya Rack main support Pake Cyclops Waduh Karena Valirnya diambil ya guys ya Emang disini Menunjukkan kayak Sekarang ini kayak Main Yisunshin lah Main Hilda lah Main Cyclops lah Jadi kayak Main Alice ya Semua hero bisa dipake Main Ruby ya Jadi kayak Sekarang lebih berwarna ya Kalo kita liat ya Kalo misalkan mereka Sebagai tim yang berani mencoba Menurut gue sah-sah aja sih Kalo kayak gini Ya disini Sepertinya Hayabusa kah Yang bakal diamankan sama Carl Dan disini Johet lagi guys ya Jadi emang nih Meta standard aja dari brand Satu tank Satu support Dua offlaner Sama satu assassin guys ya Untuk hypercarrynya Disini Wan Apakah bakal bisa mengamankan nih Kalo lawan Hayabusa Mungkin pake Roger Oke Roger ya Yang beneran ya Yang diambil Jadi ada Roger Ada Cyclops Untuk sebagai support Bersama Popol Kupa Jadi dia mereka bermain Gak pake tank ya Gak pake tank Dan offlanernya Duanya lumayan keras Jadi Uranus Kita bakal expect Untuk sering dateng Ke arah mid lane Untuk membantu Membukain map Dan melakukan team fight Jadi Gitu aja untuk analisis Dari draft picknya Kita langsung Saksikan saja ya Kedalam in game nya Let's go Oke Kita langsung melihat Saja disini Zaze Oh ternyata Rack sih ya Yang main ini Racknya bakal jadi offlaner Dan Zaze nya jadi Popol Kupa Oke ini Ini baru kayak Balik ke normal nih guys ya Kalau tadi kan Zaze nya yang jadi offlaner Sebentar Kita lihat Ducky Langsung majuin seorang Zaze Apakah masih bisa diamani Oke Masih bisa escape dari Zaze Disitu bagus banget Mancingnya Karena disitu flickernya Bener bener disimpen Sampai saat-saat terakhir ya Jadi Flapsy juga bakal Kebuang flickernya Ducky juga kebuang Flickernya Dua resources langsung ya Dibuang Rack sih dengan Cyclops nya Kita lihat apakah Bakal bisa segege Selenanya guys ya Karena tadi Di game pertama Selenanya bener-bener Gak gendong banget Ya kita lihat Rack sih disini Masih Waduh dapet dia ya Pokemon airnya guys disini Baik sekali permainan Dari Cyclops Seorang Rack sih disini Untuk sementara guys Ya bisa ngambilin Objektif-objektif yang dibutuhin Clear wave nya juga Cepet banget Kalian lihat Cyborg sama Cyclops Brrrr Tuh ya bersih langsung guys Bentaran pokoknya bersih Mereka emang Tipe-tipenya ini Kayaknya warnanya disuruh solo ya Terus kayak 3 orang ini Bener-bener yang kuat ya Untuk jalan bersama guys Eits Banting-banting Ribow kita lihat Langsung dicicil Gak berhasil guys ya Ribow pengennya Lempar 1 ke dalam Cuman dilihat Temen-temennya rame Langsung escape gitu aja Cyborgnya nutupin jalan Disitu supaya Gak ada yang bisa Rotasi ke arah bawah Dari seorang Bajang Gerakannya bagus banget Dan kita lihat disini Calzy masih level 4 Wannya juga level Eh masih level 3 Wannya juga disini Masih level 3 Level 4 gak nih Dia habis ini Bakal dapetin lomang sih Eits Spell Mencoba untuk mengambil Dakinya disini Bakal diharas terus Ini berempat Terus-terusan ya guys ya Uranusnya ditinggal sendiri Mereka mainnya 4 orang ya Di bagian bawah Dan tengah guys Jadi Wannya bakal Geser-geser semua Bisa dibilang Dikawal 3 orang lah guys Jadi Uranusnya bakal Dimin sendirian 1 lawan 2 Ya sementara Cyborgnya bakal Kayak Bantuin rotasi ke tengah Segala macem Ya popol kupanya Nungguin terus Di ini Jadi ini kalau kita lihat Emang jungle-nya bener-bener Diharas banget ya Dari sisi Tengah ke bawah guys Wannya disini Menggunakan retribution Tentunya farming Bakal jauh lebih cepat Zeiss Kita lihat Pukul-pukul popol kupa Daki harus mundur guys Dicoba di burst Tapi sepertinya Wasting ya Wasting resources Kalau misalkan nge-burstnya Ke arah kufra Kita lihat Langsung first block Daripada seorang one disitu Sementara kita lihat Yang dilakukan sama Pemain-pemain brand Masih banyak menunggu sih Menurut gue Daki Apa yang dilakukan Daki Menggunakan flicker Ya kita lihat Langsung masuk lagi Seorang one-nya Tapi kita lihat Hayabusa nya akan datang Flapsy disini Wih Wih Masih bisa mati gak nih guys Hayabusa nya Berapa kilang bisa dia dapat Hanya satu ya ternyata ya Reksi yang harus diamankan Reknya bakal datang ya Di saat-saat terakhir Calzy Masih mencoba untuk Melarikan diri Iya loh Calzy nya bakal mati Gitu aja terjebak Kayaknya skillnya lama banget ya Dari Hayabusa ini guys Dia udah ngedok gitu lama Didatengin Rek Masih gak bisa escape Kayaknya kelamaan nunggu di Boost ya Pada saat mereka Tidak mempunyai skill escape One disini berhasil Mengamankan 2 kill Baik banget Sementara untuk anak-anak Evos Legends Rek walaupun dari atas ya Jauh banget ya Sampai travelnya tuh Ke arah sejauh mungkin Wih Ducky disitu Bakal langsung mendapatkan Seorang Zeiss Zeiss tidak bisa menggunakan Flickernya disini Masih bisa ya guys ya Dapet shield lagi Dari seorang Kupa guys ya Dan disini Reksi sudah mati sekali guys ya Sebagai Cyclops Support One disini masih farming-farming Manja dan enak guys Level 6 sendirian 2 kill Dia menggunakan Killing Spree ya Jadi setiap kali dia kill Dia bakal dapet Tambahan attack Eh dapet movement speed Sama dapet Tambahan shield juga guys Jadi One kita lihat Udah dapetin item Jungle-nya guys Di awal ini Udah bakal enak banget ya Sebisa mungkin dia bakal Mencoba untuk mencari jungle Dapetin kelomang ya Rek Coba di burst Sama seorang PO disini guys ya M1 Nuh liat tuh M1 Gue kasih liat nih Juara M1 Dan kita liat kufranya Iya Rek Masih bisa flicker Dilempar gitu aja Harus mati guys ya Rek agak sedikit mancing Terlalu dalam disitu Sepertinya guys Diambil sama ribo gitu aja Ya kan masalahnya disini One bener-bener bebas banget Disini bahkan ya guys ya Si siapa namanya Seorang flaps ini Gak bisa apa-apa guys Dengan Yuzhongnya Seharusnya kan Kayak si Yuzhong ini Adalah menjadi hero yang kuat banget Kalsi Masih mencoba untuk escape Gila digaruk Iya lu Eh masih balik lagi Oke ulti lagi Kita liat Mati gitu aja guys ya Agak sedikit terlalu Terburu-buru ya Mungkin disini set up Dari Kalsi Gue gak tau gimana Tapi disini gue berasa Kalsi bermainnya Agak sedikit terlalu tergesa-gesa Mencoba untuk Mendapatkan kill ya Tapi disini Masalahnya duitnya Masih kalah lumayan jauh Dan kalian tau sendiri Roger itu salah satu MM dengan Armor yang paling tinggi guys ya Paling keras guys dia Kita liat one Disini dengan retributionnya Tentunya bakal mendapatkan turtle Ini kalo tim fight sih Shieldnya bakal lumayan besar banget guys Dari seorang one 5-0-0 ya dengan Rogernya Ini emang gak salah ya Hyper carry dari anak-anak Evos ini adalah One guys ya Bermain cukup sangat rapi Perhitungannya juga G2 Bisa masuk Bisa nge-kill Bisa keluar guys ya Jadi paling jelek itu Kalo hyper carry Bisa masuk Bisa nge-kill Tapi gak bisa keluar guys ya Itu permasalahannya Tapi one disini membuktikan Bahwa dia tuh bisa Semuanya guys ya Dia bisa set up Tuh kalian lihat One itu setiap kali nge-kill Langsung semuanya dateng guys ya Cyclope dateng Popol kupanya dateng Incer satu Berhasil escape Pergi lagi gitu guys ya Jadi Emang enak banget disini Kalo kita liat dari pergerakan Cyclope guys Karena Cyclope itu kan Bisa istilahnya Nge-sturr satu Langsung nge-bersatu kan ya Jadi kalo untuk nge-gang Cukup enak sih Cyclope Kita liat Pew disini Walaupun damage yang dimasukin Cukup banyak Tapi masalahnya gak ada yang bisa Finishing dari tadi Kalo kita perhatiin Kufra-nya disini Bener-bener paling gak efektif Menurut gua ya Dari anak-anak Filipin Gua gak ngerti Kufra-nya dari tadi ngapain Kayak Selalu dia targetin Yang lagi gak ditargetin Ngerti gak sih Kayak Hayabusa lagi targetin siapa Dia ngehajar siapa yang di belakang Jadi kayak Gak sinkron disini Kalo misalkan kita bisa bilang Dari anak-anak Filipin One udah mengamankan Wind Talker-nya disini Tentunya movement speed Bakal bertambah cepet lagi Reksi Mencari sesuap nasi disini Di tengah Mencoba untuk farming-farming manja Langsung ulti begitu saja ya Untuk kecil-kecil guys ya Supaya memaksa Musuhnya untuk mundur Yuzhong Masih coba untuk farming Digangguin sama Rek disini Yuzhongnya Darahnya Kita lihat ya Harus mundur dulu Bahkan disini Dimajuin sama Uranus Yuzhongnya mundur guys Lalu kemarin Kemarin lihat ya Di pertandingan Reksi Senna Itu Yuzhong bener-bener Nge-carry game banget guys ya Langsung dicucuk gitu aja guys ya Tapi yang terkena adalah Popol Kupanya yang kena ya Ternyata ya Seperti yang gua bahas tadi guys Disini Kelihatan bahwa Permainan dari seorang Kufra-nya disini Belum maksimal sama sekali PW-nya bakal diserang Kita lihat ya Langsung dimasukin gitu aja Daki disini mundur Dan yaudah Muter-muter gak jelas guys disini ya Yuzhongnya juga muter-muter Darahnya sedikit Kalnya masuk sendirian Ya apakah Zis bisa diamankan Zis masih bisa diamankan Kita lihat Kal Z Setelah selesai Baru One-nya gak masuk guys Begitu ultinya udah selesai Baru tiba-tiba One-nya dateng Kayak oke oke Kita bersih-bersih nih ya One-nya langsung ke arah turtle Disini gak mau buang-buang waktu Karena disini ada Rek Ada Bajan Cukup banget mereka untuk Buying time Ya mencoba untuk mendapatkan Reksi disini Dari seorang Hayabusa Masih bisa escape guys Reksinya guys One disini tebal banget ya Udah level 10 Levelnya sebenernya gak beda jauh ya Kalnya juga udah level 10 Soalnya disini Tapi kita lihat Dari item ini lumayan jauh sih Perbedaan gold 3.600 3.600 Iya kita lihat Rek Mencoba dihajar Hayabusa Disini sih gue gak tau ya Kalau Uranus dihajar Hayabusa Matinya kapan Agak sedikit bingung juga guys ya Masih bisa escape disitu guys ya Terjadi banyaknya Pertumpahan darah ya Pukul-pukulan Tapi gak ada yang bisa didapat Kita lihat Ribo Mencoba untuk mengangkat Tidak bisa Kufra Kufra-nya kemana Kufra-nya pergi lagi Kufra-nya disini kita lihat 0-1 Kosong ya 0 Participation dalam kill guys ya Jadi Setiap kill ini Brand-nya ada 3 kill ya Kufra-nya gak ikutan sama sekali guys Makanya disini Menurut gue Kufra-nya dari tadi Agak sedikit wasting ya Tidak bekerja dengan baik Ribo disini berhasil mendapatkan Kupa dengan cukup baik Disini kita lihat Si Naganya ya Bakal ngebantu Kali ini Wan bakal sedikit terjebak Iya lu Wan-nya masih bisa kabur gak Darah tinggal sedikit Dimatin sama Ribo Bahkan disini Hayabusa-nya belum melakukan teamfight ya Hayabusa-nya belum melakukan teamfight guys Ya coba cari disini Cyclops-nya berhasil didapetin Ini agak sedikit bahaya guys ya Kalah mencoba nungguin seorang Bajan guys Tapi disini Rack darahnya masih terlalu tebal Kalian lihat ya Disini Wan Tanpa seorang Waduh ih 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 Nyangkut Yah Yah Hayabusa-nya guys Kok gue berasa Hayabusa-nya si Myanmar Itu jauh lebih jago guys ya Siapa? Ace ya Ace Si Ace itu jago banget loh Si Hayabusa-nya guys ya Dia itu kayak Cepet banget escape-nya Rotasinya juga cepet Ini kayak agak sedikit Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Gitu ya Kebanyakan bengong ya guys Kalau menurut gue Bajan disini Akan langsung mendapatkan Turret bagian tengah Rack yang gak ada yang bisa bunuh ya Karena disini Emang Hayabusa Kalau jadi Dia emang sakit guys ya Tapi disini Karena gak terlalu jadi Ya dia bunuh Uranus-nya bingung banget Ya Wan-nya tadi Udah bagus sih ya Kekunci ya Diawali dengan Johet Mancing Terus cover-nya dateng Parsianya juga pas Skill-nya ke arah seorang Wan semua Tapi Satu persatu setelah itu mati guys ya Karena mereka melanjutkan war Mereka pikir Oke Roger-nya udah mati Tapi mereka gak sadar disini Uranus-nya sakit banget Cyclops-nya juga cukup sakit Ya dan disini Carl harus mati 3 kali Ini udah 2 game ya Carl ini matinya Salah satu yang terbanyak dari tim Ya disini Paling banyak mati 3 Yaitu Carl sama Seorang Ribow sama Flapsy Flapsy-nya tadi main apa ya Oke kita lihat Flapsy disini mencoba Nih naga ini lumayan bahaya ya Kalau udah liat game Kita lihat naganya langsung ngejar Dapetin seorang Bajan Naganya bakal dikejar ya Lagi mode naga aja dihajar Sama seorang Wan Ilang deh saya langsung ya Nih Hayabusa Dateng pada saat terakhir Nah Dateng pada saat terakhir Darahnya musuh masih banyak Gak bisa lakuin apa-apa guys Triple kill ya Bahkan Hayabusa cuma nungguin doang Nah maniak Nah mau dateng lagi gak Mau dateng lagi gak Nah Kalau lo diam aja disini ya Nunggu ya Sepertinya tidak mau memberikan Sefex disini ya Ke seorang Wan Dan Wan nya berhasil maniak guys disini Itu kalau dimajuin lagi sih Sefex itu guys ya Gak ada yang bisa dilakukan Dan ya ini Hayabusa terbukti Kurang on point banget ya Kali ini bermainnya Dan kita lihat langsung ulti gitu aja Soalnya kepancing sama seorang Reksi guys ya Dibunuh gitu Unstoppable Bakal wipe out disini Naganya baru hidup lagi Dan Wan nya harus mundur ya Di menit ke 10 ini level 14 Cukup banyak guys ya levelnya disini 10-1 bahkan ya Dari seorang Wan Ini lebih mendominasi dibandingin game pertama sih Menurut gue ya Secara disini kayak dikasih anak banget Dari awal Dapet 2 kill Terus Hayabusa nya juga Agak sedikit gimana guys ya Gak tau guys ya Pergerakannya agak sedikit aneh Terus ultinya juga gak bisa Ngebunuh seorang Uranus ya Uranus ini emang rese banget sih guys ya Uranus itu kalau misalkan ketemu Kaja gitu baru mati Menurut gue Kenapa ya mereka gak ada yang pilih Kaja guys Menurut gue kayak Uranus Paling gampang di shudder sama seorang Kaja sih Kaja ya ketemu Kaja Granger gitu Di syarat itu cada dadar Ilang tuh guys ya Kalau misalkan sama-sama jadi nih Kita ngomong Duitnya stabil lah guys ya Kalau duitnya stabil Di tarke gitu ilang guys Uranus guys Tapi kalau mereka pake Hayabusa Pake kayak gini Ya mungkin yang bisa Ngehajar kalau digebukin rame-rame gitu ya guys ya Tapi kalau misalkan Secara teamfight Ada Uranus ada Roger ya Mereka gak mungkin kan Incer Uranus nya dulu kan Jadi bakal bebas banget Uranus nya guys Kita lihat gambarnya disini Agak sedikit mulai Buram-buram guys ya Gue gak ngerti nih Kenapa gambarnya Buram-buram gini guys Padahal kualitasnya Sudah kualitas terbaik ya guys ya KW1 ini guys Sudah guys Eh Ziz Eh 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 Dan harus mundur dulu disini Kita lihat ada teamfight di bagian atas Johed melawan Uranus Sepertinya mereka masih menunggu Untuk mendapatkan turret Di bagian tengah guys ya Gak mau terburu-buru disini Dari seorang Wan Untuk masuk dan dive in ya Ke dalam Lebih memilih untuk ngacurin turret Satu persatu Kita lihat PO cukup sakut Langsung dimanjut sama Bajan guys Gak pake lama guys Iya loh Disamperin Racknya langsung mencoba Mendapatkan seorang Parsia Tapi masih belum bisa dapet guys Bajan dilempar Dicas gitu aja Immortality nya harus hilang Kita lihat kemanakah Hayabusa nya guys Hayabusa masih mencoba Untuk clearing-clearing wave Hayabusa juga udah gak ada ulti ya Dan disini yang Damager terbesar sih Menurut gue ya dari Parsia nya sih guys Parsia nya bener-bener ngebantu Dalam sisi defensifnya High ground nya bagus banget Cuman disini emang Hayabusa nya belum berkemampuan Buat finishing-finishing ya 10,2k dari Roger Sementara kita lihat Hayabusa nya baru 7 ribu guys Yuzhong Disini juga itemnya Belum ada item defense It's Ada mati satu guys Ternyata guys Bajan bisa diaminin Diaminin lagi Diamanin ya Diamanin Wan kita lihat Mencoba untuk mencari buff merahnya Iya loh Ayo disamperin Iya loh Iya loh Gak takut loh Oke takut ya Wan nya ya Karena dia cuman berduaan aja sama Rexy Gak berani terlalu maju juga Kalzi disini Pelan-pelan guys ya Apakah mulai mengejar Kalau mulai mengejar sih Gak juga sih Ini cukup jauh ya Kalau tadi kan perbedaan kill nya 20 Beda gold nya cuma 4 ribu ya Kali ini kita lihat Perbedaan kill nya cuma 10 Tapi bedanya tuh Lebih dari 11 ribu guys Eh 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 Ngelek-ngelek 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 Stiker M1 kan Wah ini agak sedikit Agak sedikit buram banget ya guys ya Ini emang Kalau yang streaming ini Bukan dari Indo Ini kita agak sedikit Terganggu gak sih Ini ya Kualitasnya Oke Nah ini baru bagus lagi nih guys ya Kalau udah bagus gini Baru enak nih guys Oke kita lihat Apakah bakal ada Setup war berikutnya Roger nya bakal Nge-push dulu Ini bagusnya sih ya Kalau kalian perhatiin Ini main rankin guys ya Kalian tuh Kalau main support tuh Jangan terlalu sering clearing wave guys Biarin tuh core-core kalian Yang bersihin Kaliannya tuh nge-camp gitu ya Jadi mereka tuh Ada perasaan aman Kalau mapnya dibukain Jangan kayak Kalian farming Ntar core-nya kalian malah cari jungle Diamanin sama musuh gitu ya Jadi disini Si One nya tuh Gak bisa diamanin guys Karena semua Core-core-core lagi Support-support dia semuanya Nahan di dalam Turet ya sih Kalian lihat ya Naganya aja diincer Disitu naganya Apakah masih bisa kabur Rack disitu bakal tbein Oh One nya dateng lagi Mundur guys ya Itu Hayabusa nya bakal diincer Langsung mati guys Sama seorang Cyclops Dari seorang Rack sih 2-2-11 Dan disini Lord 40 detik ya Apakah disini bakal didorong Nah ini Ya kalau teamfight Belum dorong Itu masalahnya kayak gitu guys ya Udah menang teamfight Tapi Creepnya belum jalan Satu demi satu guys Gak ada yang bisa dilakukan disini guys Pelan-pelan mati semua Hayabusa nya udah mati Hayabusa nya mati 4 kali guys Eh 5 kali bahkan ya 5 kali Jadi 2 game Hayabusa nya disini Salah satu yang matinya terbanyak guys Clapsy Ih gak ada rasa Yuzhong nya langsung Bentaran hilang guys Rack bakal tahanin peo disini Eh 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 Rack Rack kelebihan Kelebihan Iya kelebihan guys ya Nahannya kelebihan guys Kita lihat One Langsung mencoba untuk mengincar Tapi sepertinya disini Yang dituju adalah Two Red Disini One nya harus kehilangan Immortality nya Tapi gak apa-apa ya Karena gamenya sudah Bakal dimenangkan sama Evoast Legends 2-0 Ya mantep banget Jadi gitu aja Untuk analisis di game hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin like Subscribe channel nya Share ke temen-temen kalian Dan gue bahas lemas Kita bakal jumpa di Video-video selanjutnya Entah itu magic chest Entah itu turnamen lagi Ya analisis gameplay Ya bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax